Udah tau belum kalau BPJS ke tenaga kerjaan itu ternyata ada beasiswa kalau yang bekerja itu meninggal dunia dan punya anak Nah, gue baru tau pada saat mengurus BPJS ke tenaga kerjaan suami gue yang meninggal di bulan Januari Jadi tadinya itu gue hanya mau mengurus untuk uang meninggalnya yang kira-kira seperti asuransi gitu kan ya Memang akan ada dana yang akan dibayarkan pada ahli waris Nah, pada saat gue datang ke kantor BPJS ternyata disitu pada saat mereka melihat kakak, disitu kan gue ada dua anak Nah, disitu mereka menjelaskan ibu kalau anak-anak itu mendapatkan beasiswa Nah, karena anak gue SMP dan SMA, yang SMA menuju kuliah, jadi dijelaskan kalau SMP itu per tahunnya mendapatkan 2 juta rupiah Kemudian kalau SMA 3 juta rupiah, kalau kuliah itu 12 juta rupiah per tahun Jadi angkanya itu lumayan banget loh, tapi ternyata itu memang belum banyak yang tau Karena pada saat gue sharing juga di platform yang lain, itu banyak yang ngasih gila bahwa Oh ya, itu baru ya Terus nanti gue juga kalau nggak urus, kalau nggak datang ke kantor BPJS maka gue nggak akan tau soal ini Jadi, ini hanya mau sharing aja untuk teman-teman yang mungkin senasib seperti gue yang baru saja kehilangan pasangan Dan punya BPJS ketenaga kerjaan suaminya gitu ya Jangan lupa segera diurus, karena kalau kita punya anak, maka anak-anak kita bisa mendapatkan beasiswa dari BPJS Kalau dibilang nominalnya, besar kecilnya menurut gue memang relatif sih ya Tapi yang namanya hak, ya kita urus dong Oh iya, sebagai istri dari amagum, kita juga mendapatkan tunjangan Balik lagi, angkanya juga menurut gue relatif besar kecilnya, tapi tetap menjadi hak kita Jadi, ayo segera diurus, kalau memang pasangan kita baru meninggal, terus dia punya BPJS ketenaga kerjaan Ayo diurus, jangan ditunda-tunda, karena itu adalah hak kita Terima kasih sudah menonton!